Intro Oke Sobat Youtube, kembali bersama Sukani TV. Info hari ini, Presiden Jokowi Dodo, telah meresmikan jembatan SEI Al-Alak, di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis 21 Oktober 2021. Dengan mengucapkan, Bismillahirrohmanirrohim, jembatan SEI Al-Alak sore hari ini saya nyatakan diresmikan, terang Jokowi dalam pidatonya, Kamis 21 Oktober 2021. Saya sedikit berpesan agar setelah diresmikan, jembatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat, sehingga dampaknya bisa betul-betul dirasakan oleh rakyat kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap, Bismillahirrohmanirrohim, jembatan SEI Al-Alak sore hari ini saya nyatakan diresmikan. Peresmian ini ditandai dengan penekanan sirina dan penanda tanganan prasasti yang didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Haji Mujono dan Gubernur Kalsel, Sangbirin Nur. Jokowi mengatakan, dia mendengar masyarakat di kota Banjarmasin sudah tidak sabar menunggu jembatan ini. Sebab, infrastruktur konektivitas tersebut dinilai, memiliki fungsi sangat penting, sebagai jalur utama kota Banjarmasin, dengan berbagai wilayah di Kalsel dan Kalimantan Tengah. Tak hanya itu, kata Jokowi, jembatan ini juga berfungsi dalam mengatasi kemacetan setelah jalan lingkar rusak telah hancur karena diterjang oleh banjir. Jembatan sepanjang 850 meter ini, dibangun dengan dana, sebesar 278 miliar rupiah dengan teknologi tinggi dan tahan gempar. Diperkirakan mampu bertahan, insya Allah sampai 100 tahun, lanjut Jokowi. Dia berharap agar keberadaan jembatan ini, meningkatkan konektivitas, di Kalsel dan memperlancar arus transportasi antar daerah. Kemudian, mengefisiensi biaya logistik, mendorong pertumbuhan ekonomi, di daerah sekitarnya, serta menciptakan sentra-sentra ekonomi baru. Oke Sobat, itulah info peresmian jembatan di Banjarmasin. Alhamdulillah syukur dengan adanya jembatan ini kan kita, apa semua.